Intro Saat bulan puasa tiba, banyak bermunculan pasar tiban atau pasar sore ramadhan. Pasar sore ramadhan kauman merupakan satu di antara pasar sore ramadhan yang ada di Yogyakarta. Pasar sore yang menempati gang dengan lebar kurang lebih 2 meter dan panjang 150 meter tersebut telah ada sejak awal tahun 1990-an. Awalnya hanya tiga orang yang menjajahkan lauk pauk di sore hari pada saat bulan ramadhan. Dan pada bulan puasa, ketiga orang tersebut menggelar dagangannya mulai sore hari. Karena dagangan yang mereka jual saat ramadhan laris, kemudian mulailah beberapa orang mengikuti untuk berjualan pada sore hari selama ramadhan. Sebelum tahun 1990, pasar sore ramadhan kauman belum dikelola. Baru pada awal 90-an warga RW 10 kauman mengelola pasar tersebut. Awalnya warga berjalan sendiri-sendiri untuk berjualan. Ibu-ibu masang lapaknya sendiri, warga kemudian tidak tega melihat ibu-ibu masang tenda untuk berjualan. Maka warga berinisiatif untuk mengelolanya secara lebih baik. Pasar sore ramadhan kauman dikelola oleh warga RW 10 kauman, Kelurahan Mupasan, Kejumotan Gondomanan, Yogyakarta. Setiap tahunnya terdapat kurang lebih 55 pedagang yang berjualan di pasar sore ramadhan kauman. Tak hanya jajanan sejumlah lauk seperti aneka pepes ikan, udang goreng tepung, berbagai sayur juga tersedia di sini. Pasar sore ramadhan kauman terbuka bagi siapa saja yang ingin berjualan. Setiap pedagang yang berjualan dipungut biaya Rp150.000 untuk satu bulan. Uang tersebut digunakan panitia untuk pengadaan lapak, listrik, meja, dan biaya kebersihan. Pasar sore ramadhan kauman selain dikunjungi warga yang mencari makanan untuk berbuka puasa, pasar tersebut juga dikunjungi wisataan asing yang berkunjung ke Yogyakarta. Karena keberadaannya yang sudah cukup lama, pasar sore ramadhan kauman menjadi salah satu tujuan wisata selama ramadhan. Terima kasih telah menonton!